Di video ini, saya akan mereview satu teknikal tools yang berhasil membantu saya untuk menganalisis Bitcoin ketika dia breakout di level 25.000 USD dan juga berhasil membuat saya untuk bisa membeli Bitcoin di harga yang tepat. Penasaran toolsnya apa? Let's go! Sebelum kita mulai videonya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk XM yang udah mensponsorin video ini. Dan saat ini kita udah masuk di bulan suci Ramadan 2023, jadi saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk smart trader yang menjalankannya. Seperti tahun lalu, XM mau merayakan bareng para trader di bulan suci ini. Ada total hadiah Rp348.000.000 yang udah disiapin XM untuk 15 trader yang beruntung. Hadianya mulai dari motor Kawasaki Ninja, Luxury Watch Studio, iMac, MacBook Pro, iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22, dan uang tunai masing-masing Rp7.000.000. Caranya gampang banget, kamu tinggal daftar pakai XM dengan link yang ada di bawah dengan minimum balance 200 USD. Trading Forex Gold atau Silver dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret, kumpulkan tiket Lucky Draw-nya untuk memperbesar kesempatan kamu memenangkan salah satu hadiahnya. Setiap 2 lot standar, kamu akan mendapatkan 1 tiket dan setelah itu, setiap lot yang kamu tradingkan, kamu bisa mendapatkan 1 ekstra tiket tanpa batas. Jadi semakin banyak lot yang kamu tradingkan akan semakin besar peluang untuk kamu dapat hadiahnya. Daftar sekarang dan cek info selengkapnya di deskripsi. Semoga di bulan Ramadan 2023 berkah untuk kita semua dan kamu bisa dapat hadiahnya dari XM. Good luck! Oke, smart trader. Jadi di video yang sebelumnya, di video yang ini, kita ada sedikit menganalisis Bitcoin dan kita juga menjawab pertanyaan kapan sih saat yang tepat untuk membeli Bitcoin. Dan waktu itu, sesuai dengan analisis bahwa Bitcoin saat itu sedang membentuk sebuah pola reversal yaitu inverted head and shoulder. Dan saat ini video dibuat, sudah berhasil breakout dari 25.000 USD, which is resistance-nya. Dan sekarang trend ke atasnya akan jauh lebih positif. Jadi di video ini, kita akan langsung breakdown aja analisisnya apa. Dan saya akan share ke kalian semua satu technical tools yang saya gunakan sendiri untuk apa. Untuk meyakinkan saya pada akhirnya membeli Bitcoin ketika dia berhasil breakout di level 25.000 USD. Dan sekarang harganya sudah sekitar 27.000 USD dan seharusnya sudah ada sedikit profit yang bisa kita lihat dari hasil trading kita atau posisi kita saat ini. Jadi tidak usah lama-lama, langsung aja kita ke monitor. Oke, jadi seperti yang kalian lihat saat ini, harganya sudah di sekitar harga 27.700 USD, which is sudah berhasil breakout dari area 25.000-nya. Atau di sini merupakan neckline daripada inverted head and shoulder. Kita akan sedikit review ke belakang. Kita akan buka weekly time frame-nya dan saya akan coba untuk remove drawing terlebih dahulu biar memberikan gambaran. Dan kalian coba untuk lihat video yang sebelumnya bahwa waktu itu kita sempat menganalisis harga Bitcoin ada potensi breakout dari 25.000. Jadi di sini saya akan buat horizontal line dulu. Kemudian kita akan lihat di sini harganya di 25.000. Kalau kalian perhatikan dengan baik-baik, di sini ada sebuah pola yang kita sebut dengan inverted head and shoulder pattern. Jadi di sini ada left shoulder-nya, di sini ada head-nya, kemudian dia kemarin ini membentuk right shoulder-nya dan sudah berhasil breakout dengan candlestick yang very strong dan confirm close di atas area 25.000-nya. Which is sebenarnya saat ini sudah indikasi bulis banget seperti video-video sebelumnya yang sudah pernah saya buat. Dan ketika masih di 2020 juga kita memprediksi bahwa ada potensi reversal yang akan terjadi dalam dekat-dekat ini atau di Januari 2023. Dan kemudian tambahan konfirmasinya itu ada di breakout trend line yang ada di sebelah sini. Jadi kita bisa pakai close trend line ini untuk menarik dari 2 titik swing high di atas. Kemudian kalau kita lihat di sini memang sudah breakout juga daripada trend line tersebut. Jadi saat ini view kita sudah confirm reversal Bitcoin-nya dan siap untuk bulis lagi untuk menuju ke all time high untuk target yang paling dekat saat ini. Nah tapi kan itu hanya sekedar analisa. Untuk kita bisa mendapatkan profit dari bulis yang terjadi, kita harus tahu di mana sih level-level yang sebenarnya ideal atau konfirmasi apa aja yang pada akhirnya meyakinkan kita untuk bisa mulai membeli Bitcoin lagi. Jadi kita akan balik lagi ke daily time frame dulu di sini. Kita akan coba hapus dulu trend line-nya. Teman-teman perhatikan sebelumnya di mana sebelumnya ini sempat ada satu pergerakan naik ke atas. Kita coba pakai trend line aja biar lebih jelas. Ada satu pergerakan naik ke atas yang mencoba untuk menembus level resistance di Rp25.000. Dan kalau kita misalkan beli di sini, kita bisa melihat bahwa dia malah bergerak turun ke bawah lagi. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu kalau misalkan pergerakan yang sebelumnya ini cuma menyentuh level resistance aja dan kemudian dia akan turun ke bawah. Dan sebenarnya ini sempat saya bahas juga salah satu tools yang kita bisa gunakan untuk saat ini itu di kelas trading SKS di bagian indikator atau yang temanya tentang divergence. Kalian bisa tonton juga di sebelah sini tapi saat ini saya akan share ke kalian satu tools indikator yang saya gunakan untuk melihat pergerakan daripada Bitcoin ini sendiri. Tapi saya sebelum spill indikatornya apa, saya mau share dulu waktu itu. Di tanggal 16 Maret di Discord ini saya sempat memberikan sebuah pandangan atau analisis mengenai pergerakan Bitcoin kedua kalinya ketika dia berhasil atau ketika dia punya indikasi untuk mau naik ke level resistance yang ada di Rp25.000. Jadi kalau kita lihat di sini saya pakai bantuan indikator oscillator kurang lebih gambarannya pertama seperti ini. Kemudian kalau kita lihat sebelumnya ketika dia sempat di Rp25.000, kenapa dia malah turun lagi ke level Rp20.000-an kemarin ini? Dan ini jawabannya adalah karena marketnya atau harganya itu membuat yang namanya divergence dengan sebuah indikator yang sebentar lagi saya akan share ke kalian semua. Dan kemarin ini adalah kuncinya di sini ketika dia membuat swing high lagi, ketika dia mau breakout lagi di level Rp25.000, kita melihat memang di sini ada rejection. Kalau kalian perhatikan di sini dia membentuk ekor yang lumayan panjang di Rp25.000 dan gagal close di atas Rp25.000. Which is ini sebenarnya kalau kita cuma lihat satu candlesticknya aja, ini ada potensi sebenarnya untuk reversal. Tapi kemarin ini saya coba untuk pelajari dan saya coba untuk analisis, di mana secara indikatornya itu tidak membuat yang namanya divergence seperti yang sebelumnya kita lihat. Kemudian saya membuat analisis apabila ini sebenarnya cuma minor koreksi aja karena kita tahu level Rp25.000 itu merupakan level resistance dan sangat-sangat wajar banget kalau misalkan di level tersebut akan ada sedikit tekanan supply di sana. Jadi saya lihat di sini nggak akan turun lagi, tapi kalaupun koreksi hanya koreksi kecil aja dan kemudian naik lagi dan justru kita udah harus siap untuk masuk di Bitcoin karena dia akan mengkonfirmasi breakout Rp25.000 atau breakout pola inverted head and shoulder-nya. Nah sekarang kita akan sedikit review aja langsung di sini. Jadi indikator yang saya suka pakai dan sebenarnya teman-teman kalian juga harus pakai karena ini sebagai konfirmator. Indikator yang saya pakai di sini adalah stochastic RSI. Jadi ini memang indikatornya template dari trading view-nya langsung. Mungkin kalau kamu ada yang familiar dengan indikator stochastic atau ada yang familiar dengan indikator RSI. Dan ini adalah satu indikator yang menggabungkan formulasinya antara stochastic dengan RSI. Jadi saya akan coba untuk close dulu aja biar jadi guide buat kalian bagaimana kalau mau menampilkan indikator tersebut. Jadi saya akan klik yang ada di sini, Indikator Metric and Strategies. Kemudian di sini kalian tinggal cari aja stochastic RSI. Nah kemudian keluar template default-nya, tapi tadi saya sempat ganti style background-nya atau area netral-nya ini sebenarnya menjadi warna kuning. Jadi kurang lebih seperti ini. Itu terserah kalian, referensi kalian, tapi saya akan back aja. Jadi kurang lebih ini adalah indikator yang saya pakai. Dan indikator ini masuk ke dalam indikator oscillator di mana kita bisa melihat adanya divergence atau enggak di indikator tersebut. Nah kita mau bahas dulu sebelumnya ketika pertama kali dia mau menembus level 25.000 di sebelah sini. Kita bisa lihat di sini secara momentum atau secara indikatornya. Di sini terjadi yang namanya divergence. Apa itu divergence? Divergence itu adalah ketika indikator atau momentumnya dia mulai melemah atau gagal berada di atas atau at least sejajar dengan peak yang sebelumnya di sebelah sini. Sedangkan di sebelah sini kalau kita lihat pergerakannya membuat yang namanya price atau harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya. Nah ini yang kita sebut dengan bearish divergence. Dan ketika ini terjadi, kita bisa lihat bahwa harganya kemudian koreksi dalam ke bawah. Nah koreksinya di mana? Ini sebenarnya koreksinya kalau kita perhatikan. Kita bisa lihat di sini ada area demand. Kita juga harus tahu bahwa di sini memang sekitar area 20.000an ya. Jadi ini merupakan area psikologi support juga di level 20.000. Dan kalau kita harus tahu bahwa ini terjadi yang namanya rejection tepat di support psikologisnya di 20.000. Memang sempat fake out dulu ke bawah dan itu very-very normal. Karena di situ merupakan area liquidity dan kemudian ketika dia membentuk candlestick hammer di sini. Kemudian diikuti dengan candlestick biru di atasnya. Sebenarnya kita bisa breakdown sedikit ke time frame yang lebih kecil which is di 4 jam. Nah di sini di time frame 4 jam kemarin ini saya sempat menganalisis bahwa ini sudah ada potensi reversal daripada Bitcoin. Kenapa? Pertama kita tahu di sini ada area support yang kuat which is di sini adalah psikologi support. Dan sebelumnya ada demand area juga di atasnya dan di sini merupakan area liquidity. Yang kedua kalau kita lihat di daily time frame-nya dia membentuk hammer candlestick. Jadi sebenarnya kita bisa entry mungkin di 4 jam atau di 1 jam juga bisa. Kita bisa lihat bahwa dia sudah membentuk yang namanya swing low yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Atau di sini kita bisa sebut dengan higher low. Dan kalau dia berhasil breakout daripada swing high yang ada di sini. Maka dia akan mengkonfirmasi ini memiliki pola atau pattern higher high, higher low, higher high, higher low. Dan ini merupakan sebuah awal atau start daripada bullies trend yang naik ke atas. Jadi kemarin ini saya dengan analisis seperti ini saya ada masuk juga di sekitar sini. Walaupun masih belum 100% gitu ya. Karena kita belum breakout Rp25.000 which is belum confirmed. Jadi saya masih masuk bertahap aja kurang lebih di level ini harganya. Dan ternyata benar-benar dia merespon. Dan harganya naik lagi dengan impulsif. Kalau kita lihat di daily candlestick di sini, dia kembali dalam waktu 1, 2, 3 hari. Itu berhasil lagi mencoba untuk menembus level Rp25.000. Dan ketika dia mencoba untuk menembus level Rp25.000, tiba-tiba ada tekanan lagi dari supply. Mengakibatkan di sini terbentuknya sebuah candlestick yang sebenarnya kalau kita perhatikan. Ini ada rejection yang cukup signifikan. Kalau kita memperhatikan hanya satu candlesticknya aja. Jadi ini ada ekor yang panjang dengan bodi yang sangat tipis. Dan ini kita bisa sebut dengan pin bar. Dan kalau secara psikologi kita melihat satu candlestick tersebut dan kemudian dia reject area resistance, mungkin kita akan takut untuk melakukan yang namanya pembelian di sini. Karena sebelumnya ketika dia coba untuk breakout juga, dia malah turun lagi ke level Rp20.000. Tapi di sini, saya menggunakan indikator yang saya pakai di sini adalah stochastic RSI untuk melihat kira-kira ini ada divergence atau nggak sih. Jadi saya akan potong dulu catnya biar sedikit lebih kelihatan. Jadi analisi sebelumnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini, saya akan lihat lagi bahwa dia berhasil membentuk harganya, berhasil membentuk higher high, which is di sini high-nya lebih besar ya atau lebih tinggi walaupun di sini rejection. Tapi di sini indikatornya tidak terlihat adanya divergence. Kalau dia membentuk divergence, dia akan turun terus ke bawah. Dia akan bikin lower high lagi di sebelah sini, tapi dia sudah berhasil breakout dan tingginya itu lebih tinggi daripada swing high yang sebelumnya di sini. Oleh karena itu, saya membuat analisis bahwa ini sepertinya bukan fake out lagi ya atau bukan false break lagi di sini. Ada potensi bahwa ini sebentar lagi akan di breakout oleh harga. Jadi kemarin ini, setelah kita lihat ada pinbar candlestick di sebelah sini, saya tidak jadi pesimis gitu ya. Saya coba untuk breakdown di time frame yang lebih kecil untuk melihat di mana sih minor supportnya yang bisa menjaga harganya tetap ada di atas. Jadi kalau kita lihat di sini memang area-area supportnya kurang lebih di sebelah sini. Dan saya memutuskan untuk membeli apabila dia berhasil naik di atas Rp25.000 dan ini juga ada minor resistance di sebelah sini. Kalau dia berhasil breakout dari level resistance yang ada di sini, saya akan memutuskan untuk entry. Jadi entry saya di level yang berikutnya adalah di sekitar sini. Rp25.500 sampai Rp25.800 lah. Jadi masih di bawah Rp26.000. Itu pada akhirnya saya memutuskan untuk beli lagi Bitcoin atau entry lagi Bitcoin karena saya rasa ini sudah saatnya confirm bahwa Bitcoin ini akan breakout dan akan mulai melaju lagi ke level yang lebih tinggi, melanjutkan bullish trend-nya. Dan kalau kita lihat di hari itu bener-bener naik signifikan sampai menembus level Rp27.700. I'm quite happy karena kita membuat decision yang tepat juga untuk bisa membeli Bitcoin dan saat ini kalau kita lihat harganya ada di area atas sebelah sini. Jadi kita ada sedikit beli di bawah kemudian kita average up lagi di atas ketika dia confirm breakout dan dengan size atau posisi yang jauh lebih solid lagi atau jauh lebih besar lagi sehingga kita bisa riding the wave bullish-nya nanti sampai mungkin menembus all-time high-nya lagi ya. Dan mungkin sedikit analisis aja kalau misalkan kalian ada yang nanya sekarang gimana kok view-nya. Kalau saya lihat saat ini memang di daily aja ini masih terlihat strong banget pergerakan naik ke atasnya dan yang paling penting tidak terlihat adanya divergence. Jadi di sini kalau kita lihat adanya cuma convergence which is kalau misalkan dia koreksi sekalipun menurut saya dia hanya akan koreksi ke level support yang terdekat which is di sini adalah level support-nya di Rp25.000 atau neckline yang sebelumnya berhasil di breakout kemudian di retest dan seharusnya dia akan berhasil naik lagi. Jadi kalau misalkan memang dia harus turun dulu I think it's the best kalau misalkan belum ada yang beli Bitcoin atau belum punya Bitcoin untuk collect di bawah area Rp25.000 which is di sini juga ada di main zone kurang lebih di sini. Jadi ini adalah base area untuk beli Bitcoin dan ini menurut saya hanya bentuk koreksi aja kemudian dia akan naik lagi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi indikator Sokastic RSI-nya di sebelah sini memang udah terjadi yang namanya dead cross karena dia udah crossing ke bawah tapi di sini yang saya lihat dia masih belum berhasil turun ke area netral atau area yang berwarna kuning di sini. Jadi belum ada di level kalau kita lihat di sebelah kanan atas ini belum ada di level 80 ke bawah which is sebenarnya secara momentum ini masih kuat banget. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya di sebelah sini ini harganya udah di area overbought tapi kenapa harganya malah bisa terus naik lagi ke atas ke level yang lebih tinggi lagi karena memang momentumnya masih kuat banget dan walaupun dia udah coba untuk dead cross ke bawah tapi dia belum masuk ke area kuning di bawah sini. Jadi harganya kalau kita lihat di sini masih naik lagi ke level yang lebih tinggi. Jadi menurut saya indikator momentum ini penting juga untuk kamu pakai sebagai konfirmator aja analisis kalian. Jadi walaupun kalian lihat memang ada rejection, candlestick-nya juga menunjukkan kayaknya ada reversal dan reject area resistance. Tapi kalau misalkan dia tidak ada divergen sama sekali, artinya kalian harus siap-siap untuk melihat bahwa harganya ada potensi untuk kembali naik lagi ke atas suatu hari nanti. Dan view saya saat ini level Rp25.000, it's gonna be a very strong support. Jadi kalau turun ke area Rp25.000 atau below Rp25.000, I think it's a good area atau price untuk kamu bisa beli. Dan kalau kamu mau beli Bitcoin di spot market, kamu bisa pakai exchange Bybit. Kenapa? Karena di exchange Bybit semua trading di spot market itu zero fee. Atau kita nggak ada fee sama sekali atau nggak ada kena fee sama sekali, especially Bitcoin. Jadi ini adalah satu keuntungan banget buat kita dan buat kamu yang belum daftar Bybit, kamu bisa daftar Bybit pakai kode saya di sebelah sini karena nanti kamu secara otomatis bisa masuk ke Discord-nya kita. Jadi buat yang udah daftar, jangan lupa untuk isi form untuk masuk ke Discord kita atau Discord-nya Smart Crypto Team ada di deskripsi di bawah sini. So, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat and I'll see you in the next video.